Fakultas Ekonomi Universitas Mahendra Data dan Pasar bersama Fakultas Bisnis Universitas Budi Luhur Surakarta mengadakan seminar kewirausahaan dengan tema Entrepreneurship is Never Ending. Seminar ini sebagai bentuk tindak lanjut atau implementasi MOU UNMAR dengan Budi Luhur yang telah ditandatangani di Bangkok pada bulan November 2023 lalu. Keusahaan Entrepreneurship is Never Ending menghadirkan empat orang narasumber baik dari Fakultas Ekonomi UNMAR dan juga Fakultas Bisnis Setia Budi Surakarta di antaranya Dr. Nimade Yudaningsih selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNMAR Dr. Didik Setiawan Dekan Fakultas Bisnis Budi Luhur berikutnya ada Dr. Waluyo Budi Atmoko selaku Kaprodi S1 Management Fakultas Bisnis Setia Budi Surakarta dan Dr. Ana Agung Elik Astari selaku Kaprodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi UNMAR. Selain itu hadir pula para dosen dari masing-masing fakultas serta lebih dari 50 mahasiswa sebagai peserta. Dekan Fakultas Ekonomi UNMAR Dr. Nimade Yudaningsih SEMM mengatakan seminar ini merupakan balasan dari hasil kerjasama yang telah disepakati oleh Universitas Maen Radhata dengan Universitas Setia Budi Surakarta yang telah ditanda tangani pada bulan November tahun 2023 lalu di Bangkok, Thailand. Kerjasama antara Universitas Maen Radhata, Fakultas Ekonomi Universitas Maen Radhata dengan Fakultas Bisnis di Universitas Setia Budi Solo. Jadi ini adalah kegiatan tindak lanjut atau implementasi dari MOU yang memang sudah kita laksanakan di Bangkok pada November tahun lalu. Ini implementasinya adalah berupa seminar dan kewirausahaan dengan mengambil tema entrepreneurship is never ending. Sementara itu Ana Agung Elik Astari selaku Kaprodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi UNMAR menyatakan seminar ini sebagai upaya untuk meningkatkan spirit atau jiwa berwirausaha bagi para mahasiswa. Selain itu Ana Agung Astari juga memberikan tips untuk menjalankan sebuah usaha di tengah tingginya kompetisi market. Seperti yang saya sampaikan bahwa spirit entrepreneur atau jiwa berwirausaha terhadap mahasiswa itu kebetulan kami prodinya ada prodi kewirausahaan di mana saya sebagai Kaprodi selalu menanamkan bahwa mereka harus memiliki jiwa berwirausaha sejak dini caranya apa? Create inovasi. Mereka kita ajarkan jiwanya ajarkan misalkan mengajarkan mereka bagaimana menciptakan mencari market menjadi peluang dalam marketplace ya karena online itu kita tekankan dulu sehingga ketika mereka yakin bahwa itu mudah dijalankan jadi jiwa tak keluar dan mereka mau menjalankan. Seperti itu. Dekan Fakultas Bisnis Universitas Setia Budi Surakarta Dr. Didik Setiawan menyampaikan hasil dari seminar ini diharapkan bisa membuka perspektif mahasiswa untuk menjadi wirausaha unggul dan dapat mengembangkan Indonesia yang lebih baik. Seminar kewirausahaan ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sertifikat bagi para narasumber dan diakhiri dengan foto bersama. Ari Wirat Majel, Bali TV